Selamat memulaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitar. Kita masih bersama dengan wassakjen PDI Perjuangan Arief Vibowo dan juga Kurniasih Mufi Dayati, jurubicara Partai Tadat Sejahtera PKS. Saya ke Mbak Kurniasih. Apakah PDI Perjuangan yang melakukan demo masak dari menggoreng ke murebu saat ini di tengah kelangkaan minyak goreng curah? Kalau minyak goreng yang kemasan, branded, aman tapi harganya tinggi. Apakah ini hal yang tepat? Ya kalau program partai itu kan kembali kepada partainya masing-masing ya. Semua baik-baik saja ya. Program partai, masing-masing partai pasti punya program ya. Kami juga dari PKS punya program. Kami juga ada masak-memasak juga. Pasti punya variannya masing-masing. Tetapi kalau saya, kita semua fokus pada akar masalah. Masalah kita saat ini harus diselesaikan. Karena ini kan kebutuhan rakyat Indonesia terhadap minyak goreng ini satu kebutuhan yang sangat luar biasa. Dan ini adalah kewajiban pemerintah untuk menyediakan ya. Bagaimana di dalam Undang No. 6 terkait dengan perdagangan ya. Undang No. 7 2014 tentang perdagangan itu kan pemerintah ya harus mengatur kegiatan perdagangan. Supaya perlindungan konsumen ini ada. Jadi kerja konsumen membutuhkan ya seperti tadi khususnya para pedagang yang memang kehidupannya sehari-harinya. Dari goreng-menggoreng ya kehidupannya ya mas ya. Ini mau puasa, mau lebaran. Mereka sangat tergantung. Ini harus dibantu dan segera diselesaikan. Solusi yang dibutuhkan bukan demo masak. Anda mau mengatakan begitu Mbak Kurnia sih? Kenapa? Solusi yang dibutuhkan atas minyak goreng ini bukan demo masak. Ya itu sebagai salah satu upaya program partai masah-sah aja ya masing-masing partai seperti tadi saya sampaikan. Ya kan masing-masing kita tidak bisa. Anda kayaknya agak ragu-ragu untuk mengkritik PD Perjuangan nih. Saya khawatir, saya curiga jangan-jangan ada komunikasi khusus nara PKS dan PD Perjuangan. Ya kan, setiap partai pasti punya programnya masing-masing saya kira ya. Kalau saya ingin intervensi terhadap program partai lain. Tapi saya mengajak kita ini harus, kita ini sedang punya masalah besar gitu loh. Ada sesuatu yang harus dicari akar masalahnya dan diselesaikan gitu loh. Supaya kebutuhan masyarakat dan masyarakat ini bisa segera dipenuhi dengan harga yang terjangkau. Itu lebih penting daripada kita mendiskusikan tentang hal-hal yang itu menjadi masing-masing wilayah partai gitu. Oke, itu lebih penting. Bicara soal solusi lebih penting daripada dia memasak kurang lebih begitulah. Mas Ari, silahkan. Ya, dia memasak sebagai solusi sudah pasti tidak. Itu kan contoh saja. Kita menggelurakan bagaimana ketergantungan terhadap penyak goreng. Ya, kebetulan saat ini mengalami kelangkaan, itu bisa diatasi juga untuk masa depan adalah dengan membiasakan kembali. Apa yang menjadi tradisi kita, di dalam memasak itu tidak harus dengan minyak goreng. Bukan berarti kita anti minyak goreng. Nah, akar masalah soal kelangkaan itu harus diselesaikan. Mana ada minyak goreng langka diatasi dengan dibuang memasak. Itu sudah jelas namanya salah minum obat. Jadi kalau tadi ditanyakan prioritasnya PDI Perjuangan sudah melakukan misalnya, apa yang dilakukan PDI Perjuangan selain yang memasak untuk mengatasi minyak goreng ini? Kelangkaan minyak goreng, mahalnya minyak goreng. Coba dilihat di Komisi 6, dipanggil Menteri Perdagangan, kritik keras fraksi kami terhadap pemerintah dan Menteri Perdagangan jelas soal kelangkaan, soal harga yang tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat, dan seterusnya. Yang itu harus diatasi. Tetapi ini kan soal yang lain. Kalau kita dimuang masak kemudian tanpa harus menggunakan minyak goreng, ketomong kami kemudian menghimbau, menyarankan, mengajak agar ketergantungan terhadap minyak goreng itu tidak menjadi akut, bahkan harus direlatifkan. Itu sesuatu yang baik untuk hidup sehat. Apalagi kalau kita mau bedah itu. Minyak gorengnya asalnya dari mana? Dari perkebunan kelapa sawit. Dapat negatif perkebunan kelapa sawit seperti apa, dan seterusnya. Bahkan bisa menimbulkan kelangkaan air bawah tanah, kerusakan ekologi, konflik lahan. Banyak konflik lahan terkait dengan perkebunan kelapa sawit yang mengaduk pendidik perjuangan. Saya komisi dua yang diharapkan mampu mengatasi soal itu juga. Ya kan jadi kompleks masalahnya. Sekarang soal menggoreng, ini hal yang positif ketika kemudian itu bisa dikurangi, karena ada hal-hal yang bukan hanya soal minyak goreng saja, tapi di hulunya tadi soal perkebunan juga punya efek tekan. PKS setuju dengan ini? Kalau menurut saya harus diselesaikan dari hulu ke hilir ini mas, artinya. Makanya ini menganggap serius ya, kami menganggap ini masalah serius yang harus diselesaikan. Dan itulah upaya dari fraksi PKS mengajak kepada teman-teman di DPR untuk menggunakan hak angket, karena kita punya hak angket supaya masalah ini bisa segera bisa dikaji lebih mendalam, ada akan masalah apa saja dari hulu ke hilirnya, sehingga bisa segera diatasi. Karena ini Ramadan sudah semakin dekat, Idul Fitri semakin dekat. Kebutuhan terhadap minyak goreng pasti tidak bisa dipungkiri, walaupun di rumah sudah seorang yang terdengar merebus dan yang lain-lain, tapi kebutuhan tetap akan ada. Oke, baik. Terakhir Mas Arief, silakan. Iya. Ya, saya kira soal kelangkaan itu memang harus diatasi. Sejauh ini penjelasan pemerintah soal ketersediaan minyak goreng kita kan cukup, tapi masalahnya di lapangan langka, lah itu barangnya kemana? Satu. Kedua soal harganya, ya, yang dulu sudah dipatok Rp14.000, sekarang dibebaskan kembali. Sehingga variatif, ada yang sampai harga Rp25.000 dan seterusnya menjadi mahal. Daya jangkau, daya beli masalah kita mampu atau tidak. Seperti diingatkan juga Mbak Kuniasi tadi ini mau lebaran, lah itu bagaimana, ya. Jadi kok bicara PDIP kayak partai oposisi, padahal PDIP kan ruling party. Loh, bukan partai oposisi. Jadi begini, kami partai pendukung pemerintah, tapi soal kebijakan yang simpan jatuh di sini di lapangan, yang dampaknya merugikan rakyat kecil, pemerintah tidak boleh membiarkan, dok. Dia harus mengatasi, ya. Tetapi kalau soal hidup sehat, soal berdaulah di bidang pangan, itu satu konsepsi yang seni saya. Bagi PDIP perjuangan strategis, penting untuk kita perjuangan terus-menerus. Oke, baik. Kita akan tunggu nanti, kita cermati bagaimana Kipra PDIP perjuangan dan juga PKS tentu di suara-suara dari minyak goreng yang sampai saat ini masih terus bergolak. Terutama soal minyak goreng curah yang masih antri di mana-mana, beberapa daerah. Dan juga minyak goreng kemasan yang memang harganya sangat tinggi. Terima kasih, Mas Ari Ibowo dari PDIP perjuangan dan Mbak Kuniasi. Terima kasih, Selamat malam, sehat selalu.